ya untuk materi selanjutnya adalah cara membuat grafik di Microsoft Excel ya seperti itu jadi untuk membuat grafik ini nanti mungkin disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya jadi yang pertama kita bisa blok semua tablenya kemudian pilih insert setelah itu kita bisa menentukan chart sesuai dengan kebutuhan kita ya untuk contoh untuk contoh di powerpoint ini menggunakan chart pi setelah itu kita tentukan pilihan chart pi nya dan kemudian disini kita juga bisa menentukan yang namanya chart styles nya ya jadi disini nanti akan muncul otomatis seperti ini kita bisa menentukan stylenya dari chart oke kemudian bisa kita klik yang namanya data label untuk memunculkan angka nah di dalam tablenya seperti itu ya nanti silakan seperti ini oke mungkin disini untuk yang pertama untuk untuk contoh grafik yang pertama disini cara menggunakan batang grafik batang dan P ya nah biasanya untuk jenis diagram batang ini teman-teman digunakan untuk membandingkan data dalam berbagai kategori seperti itu ya jadi disini kita blok seperti ini kemudian insert misalnya yang batang ini ya akan muncul seperti ini kita tinggal menyesuaikan chart styles nya teman-teman nah seperti ini dan bisa kita masukkan data label nya seperti ini ya ya seperti ini ini adalah contoh dari diagram batang ya nah ini hanyalah contoh yang apa namanya sederhana teman-teman nanti mungkin di rumah teman-teman bisa explore lagi ya untuk membuatkan diagram ini nah disini untuk yang kedua kita akan coba membuat diagram pie ya oke diagram pie ini oke untuk diagram pie ini biasanya digunakan untuk melihat data dalam bentuk persentasi jadi kalau teman-teman ingin membuat atau melihat data dalam bentuk persentasi teman-teman bisa menggunakan diagram pie ya jadi disini misalnya kita blok terlebih dahulu kemudian insert pilih yang apa ini teman-teman misalnya 3D seperti ini misalnya seperti ini ya disini bisa kita tentukan style nya misalnya apa namanya atur sesuai dengan kebutuhan ya nah jadi disini kita juga bisa mengganti namanya misalnya oke misalnya disini kota aja gitu ya seperti itu jadi ini adalah contoh dari diagram pie ya jadi kalau teman-teman ingin membuat persentasi gitu ya dengan diagram teman-teman bisa menggunakan grafik pie ini oke kemudian kita akan coba membuat line nah biasanya untuk grafik garis atau line ini digunakan untuk mengidentifikasi pola atau trend nah dengan menggunakan grafik garis ini kita dapat melihat adanya sebuah trend menaik atau menurun pada suatu data dalam waktu tertentu nah misalnya ini ada table jadi tanggal ada keuntungan ya kita bisa menggunakan grafik line ini teman-teman oke misalnya tadi line ini nyal kita tersuai dengan kebutuhan aja nih kita munculkan datanya nah seperti ini nah jadi kita bisa melihat adanya pola menaik dan menurun ya seperti ini dan yang terakhir disini kita akan coba menggunakan grafik kombinasi nah biasanya untuk grafik kombinasi ini digunakan untuk melihat dua data dengan pola yang berbeda tapi disini untuk apa namanya untuk grafik kombinasi kita harus mempunyai misalnya ada dua atau lebih ya data referensinya seperti itu ya misalnya seperti ini klik insert kemudian seperti ini chart design kita munculkan dulu seperti ini kita labelnya oke kita pilih yang namanya change chart type nah setelah itu tinggal kita pilih klik kombo teman-teman setelah itu pelanggannya bisa kita klik seperti ini dan oke nah jadi disini kita sudah bisa membuat apa namanya grafik ini ya kombinasi ya ini adalah contoh sederhananya saja mungkin nanti teman-teman di rumah bisa explore ya lebih lanjutnya seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih